Bicara apologet itu bukan bicara barang sederhana Itu barang yang sangat rumit sebenarnya Cuma banyak orang menganggap itu sepele dan sederhana Memang betul apologet ini tidak masuk di dalam struktur organisasi gereja Maka sering saya katakan Kami ini ibarat sampah di dalam organisasi gereja Tetapi Sampah ini kalau dikelola dengan baik Dia menjadi karya yang sangat indah Apologet Dari zaman dahulu kala sudah ada Apologet itu artinya orang-orang yang mempertahankan imannya Sekarang saya tanya Siapa apologet pertama yang paling kalian ketahui? Siapa? Depanus Itu kan sudah perjanjian baru Ada lagi yang lebih tua Ayo, siapa tahu? Ayo, ayo Ayo Ayo, tidaklah dia ber Tidak ada sesuatu yang dia hadapi Kan apologi ini mempertahankan imannya Dari kan disana orang kita iman kita Kita pertahankan Siapa yang paling tua? Coba Yang paling tua Yang paling tua namanya Elia Dimana itu A Coba dulu dibuka Satu Raja Raja 18 Ini biar kalian tahu ya Bahwa Elia jilah Orang yang paling berani Tapi kenapa dia berani? Satu Raja Raja 18 Ayat 25 25 sampai bawah Kemudian Elia berkata kepada Nabi Nabi Baal itu Jadi Elia ini diberhadapan dengan Nabi-Nabi Baal Tidak tanggu-tanggu kawan Baal itu kenyembah batu Kenyembah berhal Ya Orang ini bertanding 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 Tuhan Jadi tidak pernah sekarang saya contohkan Saya ada orang bertanding Tuhan Kalau selama ini kita melihat orang bertanding sesama manusia Tuhan kita laga Kenapa yang manusia? Manusia capek kita Capek kita Melalui ini dengan ini capek Sekarang Tuhan Inilah buktinya pelaga Tuhan Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu Bililah seekor lemudat oleh itu dahulu Karena kamu ini banyak Sebenarnya itu pangkirlah Nama alammu Tetapi Kamu tidak boleh menerlapi Jadi pertandingan mereka ini Membuktikan Tuhan itu ada apa enggak Ini Mesbah Ditaruh nanti lembu di sini Panggil Tuhanmu ada apa enggak Nah coba Sampai kita Sampai Langsung kita lompat ke 30 jam Nah ini Sebentar ini Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka Mereka mengolahnya dan memanggil nama Baal Dari pagi sampai tengah hari Katanya Ya Baal Jawablah kami Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjingkat-jingkat Berjingkat-jingkat itu gini ya Menkeliling image Menkeliling Dan berkutar-kutar Di sekeliling Nesbah yang dibuat mereka Manjut Pada waktu tengah hari Elia yang mulai mengejek mereka Dia Dia mengejek loh kawan Tidak main main Apa kata Elia Panggillah lebih keras Bukankah dia alam Mungkin dia merenung Mungkin ada urusannya Mungkin dia berperlian Barangkali dia diurus dan belum terjala Menurut kawan Elia Tidak main main mengejek Jadi kawan Apologin itu Kalau ditanya orang Kalau kalian tanya saya Bisa gak mengejek Tuhan orang lain Bisa Apa maksudnya Elia Dan dalam ajaran Kristen Jangan ada padamu Allah lain Kecuali aku Jangan sekali-sekali bilang Oh Allah ini juga baik Allah sana Marah dia lawan Ini kalau dalam dunia apologen Ya dasarnya itu Inilah Elia Melalui Tuhan Yang tanggung Nah Kemudian apologen ke-2 Siapa yang kalian ketahui Ini kan perjadian lama Coba Ayo Siapa yang kalian ketahui Apologin ke-2 Ayo anak-anak muda ini semua ya Apologin ke-2 Itu di lukas 2 Siapa dia Di lukas 2 Apologin ke-2 yang paling post Siapa Coba lihat Paling bawah itu 40 Sekarang Masa itu aja susah sekali Nah ini Perlunya apologetika ini Siapa Yesus Umur 12 tahun Dia sudah berjubah Mempertahankan imannya Lawannya siapa Ahli taurat Dan farisi Tidak tanggung Soal tanggung Orang bilang Jadi jangan ada orang Tenggak sepertinya sama Apologin Tidak Kami itu menikup Yesus Dan Elia Dan semua Apologin sudah masuk Surga Elia masuk Surga Yesus masuk Surga Paham ya Nah oke Sekarang saya celer Kelihat Aku bukan sosok Banyak uang Siapa yang bisa menjawab Maju ke depan Aku kasih 100 ribu Nah ini Ya biar Biar apa Kelihat Biar Semangat Semangat ya Pertanyaan saya Coba dibuka JJJ 3 JJJ 3 Untuk ingat dulu ya Ayatnya yang ke 6 Perempuan itu Melihat bahwa Dua puan itu Baik untuk dimakan Dan sedap Kelihatannya Lagi pula Puan itu menarik hati Karena memberi penghargaan Lalu dia mengambil Dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga Kepada suaminya Yang bersama-sama Dengan dia Dan suaminya Yang pun memakannya Pertanyaan saya Mengapa Si Hawa Memakan buah itu Dia tidak tahu Dia telah jam Siapa yang bisa menjawab Maju ke depan 100 ribu nanti Silahkan Ini kes lho Tapi lho Mereka putar Di depan Gak ada tawa Karena Itu buah pengetahuan Yang baik dan jahat Jadi sebelum dia memakannya Dia gak tahu Dia telah jahat Tapi sebelum memakannya Dia tahu Karena itu adalah Buah pengetahuan Yang baik dan jahat Aku tahu Coba deh Aku tanya Kenapa si Hawa Memakan buah itu Dia tidak tahu Dia telah jahat Memakan Memakan Dia telah tahu Bahwa dia telanjang Tidak tahu Pasti tidak tahu Dia telanjang Tapi pada ayat 7 Dikatakan Makan Terbuka Matanya Yang berdua itu Dan mereka tahu Bahwa mereka telanjang Berarti setelah Makan Dia tahu Bahwa dia telanjang Berarti Di ayat kelima Juga Tuhan Tuhan bilang Tetapi Allah Memakannya Bahwa Pada waktu Kamu memakannya Matanya Terbuka Berarti saat Dia belum memakan Itu Menjadi apologet Itu Tidak Mudah Bahkan Mampir Fakta Dari segi ilmu Memerahankan Iman Apologet Kadang Lebih-lebihi Para pendeta Tapi Kalau Gembala Kami kalah Ingatnya Beda pendeta Dengan gembala Nanti Kulai cari tahu Oke Kenapa Si Hawa Memakan Buah itu Dia tidak Tahu Dia telanjang Sementara Si Adam Begitu Digigitnya Baca Ayat Selanjutnya Tujuh Kan si Adam Terakhir Wakan Coba Ayat Tujuh Maka Terbukalah Mata Mereka Setelah Si Adam Memakan Baru Mata Mereka Berdua Terbuka Tapi Ketika Si Hawa Memakan Matanya Tidak Terbuka Kenapa Tahu 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 Jawabnya Kejadian 2 Ayat 17 Karena Dia Kandang Terbukalah 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 Kucinya Dia Adam Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Jangan Terbukalah Terbukalah Tahu Tahu Mereka Teranjang Sebelumnya Dia Harus Memakan Dulu Teranjang Pasti Lari Ditinggalkan Lari Adam Tapi Ini Tidak Ya Paham Ya Nah Itu Pertanyaan Sederhana Dari dunia Aproget Ini lagi Challenge kedua Sederhana 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 Coba Dibuka Kejadian Tiga Tadi Lagi Terbarat Lapan Dan Susah Jadi Apologi Kawan Kalian Harus Paham Di Ketawai Banyak Ayat Kalau Tidak Paham Di Ketawai Malu-Maluin Itu Apologi Untuk Bertahan Jadi Tugas Kami Membentengi Iman Saudara Saudara Sederhana Kalau Pendeta Itu Tugasnya Di Depan Jemahan Kami Kan Tidak Bisa Di Depan Jemahan Kami Harus Membentengi Jemahan Yang Dalam Gereja Banyak Itu Di Di Luar Sana Paham Ya Itulah Tugas Berat Kami Lebih Berat Dari Pak Gimbala Kami Sinergi Sebenarnya Kami Membantu Meringankan Tugas Mereka Tugas Pendeta Kenapa Saya Tidak Mau Pilih Pendeta Buka Dulu Yesaya Nomor Tiga Nah Ini Jadi Pendeta Pemperat Dan Kaling Kira Ringan Ini Tugas Pendeta Pemperat Satu Tег Milgram Terus Selamat Tugas Lagi Kembali Sini H Oh, berarti saya masih sarang, kurang beruntung Nah, ayatnya belum tepat Kamu ingat ya Kalau Yeremnya 23 Itu tentang apa Apa namanya itu, nabi-nabi palsu Yang Yerukya apa lagi Nama-nama artinya Yeskil ya Ah, Yeskil 23 coba Yeskil ada satu lagi ya Ada sampai 23 itu kan Ayat 1 Ayat 1 apa ya Oh, iya Berarti nanti saya cari ya Di dalam ayat itu kawan dikatakan begini Cerakalah Gembala Yang dombanya tercerai-berai Berat, us pendeta kawan Apalagi dia sampai meninggalkan Berat Yang tercerakalah Ah, itu masih Yang tercerakalah Yang tercerakalah Coba ayat Cerakalah para gembala Yang membiarkan kambing domba gembala Dan terserak Dan terserak Demikianlah Demikianlah Bagaimana saya mau menjaga ini Biar jangan tercerai-berai Berat tugasnya Kalau saya jadi pendeta Tidak ada tanggung jawab ini Apalagi itu tanggung jawab ini Tidak ada Tanggung jawab kami Hanya mempertahankan iman Iman yang diserahkan diri kami Bukankah tidak Kebetulan Karena sesama Kristen Maka disebarkan lain semua Inilah tanggung jawab besar Daripada gembala Kalau pendeta Tidak ada tanggung jawab ini Tau kenapa? Tidak bisa Lagi-lagi Gembala Cerakalah para gembala Yang membiarkan kambing domba gembala Hilang Dan terserah Hilang Ini tahu Dia pergi menunggalkan Yesus Alias Murtad Astagfirullah Kalau geliat Ada yang Murtad Pendeta geliat Masuk neraka Nah ini Berat Kebetulan gembala Tidak ada Mempertahankan Dia mau apa Ini loh Celakalah para gembala Paham ya? Jadi saya tidak mau Memilih jalan Seorang gembala Berat Satu Yang makanya Pergi meninggal kami Langsung Dia jadi Celaka Oke Sekarang kembali Kejadian Tadi Kejadian 3 Ayat 8 Siap-siap Tingkat Lalu 2000 Biar kalian tahu Apologi itu Tidak Mislim Diberkati Tuhan Kalau juga Diberkati Pendeta Sekarang Bertambah Apologi juga Tidak Ketika Mereka Mendengar Bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan Dalam tamat itu Pada waktu Hari secuk Bersembunyilah Manusia dan istriah Terhadap Tuhan Allah Di antara Kon-kon dan tamat Kanjut Satu lagi Tetapi Tuhan Allah Memanggil manusia Tidak Terima Dimanakah Engkau Pertanyaan saya Ini 100 ribu Gana Gampah Mengapa Tuhan Tidak Maha Tahu Masa Ditanya Gaya Adam Dimanakah Engkau Tidak Tahu Apa jawabnya Siapa yang bisa Silahkan Sederhana 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 Kan Tuhan Maha Tahu Kenapa Di situ Dimanakah Engkau Itu pertanyaan Sederhana Itu Tugas Tugas Sederhana Inilah Yang kami Apatah Kami Jelaskan Sama Orang Kau Gini Loh Kenapa Kami Senar Tuhan Tuhan Tahu Tahu Masa Tanya Ayyadam Dimanakah Engkau Ayo Siapa yang bisa Silahkan Tuhan Tuhan Mau melihat Kediduran Dari Adam Dan Hawa Apakah Mau Tuhan Mau Mau Tuhan Mau Tuhan Salah Yang lain Ayo Tuhan Tuhan Kau Keluarkan Mungkin Kita Lihat Kurang Zero Debal Kula Tuhan Ayo 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 Siapa Tahu Harus Dirangsang Anak Udah Kalau Engkak Gitu Engkak Mau Dia Pales Dia Mencari Kebenaran Disini Tapi Gara Gara Ini Bisa Orang Muktad Engkak Percewa Di dunia Mayan Banyak Orang Muktad Tuhan Tuhan Tahu Tapi Engkak Tahu Tuhan 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 Mencari Orang Yang Berdosa Dapat Bukan yang dapat tahu-tahu Tapi sejak sebelumnya Mencari orang yang berdosa Maka ini Kenapa Anda yang mencari orang berdosa Selesai Adam, gimana kan kau Ketika Adam belum berdosa Ada tidak Tuhan mencari Tidak ada Apapun tidak Tuhan datang Di seluruhnya ada Hewan-hewan ini semua Tidak main kan Tidak ada Tuhan mencari Tapi begitu dia berdosa Tuhan datang Mencari orang berdosa Demikianlah juga Yesus datang Mencari orang berdosa Nah sekarang ayat 10 Bukan lagi ayat 10 Mereka beri buat kali Ayat 10 Dia menjawab Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam tawar ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Menurut kalian Kenapa anda menakut Sebab dia telanjang Haksikan malu Kalian kalau telanjang Tidak apa malu? Malu 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 Dia tidak Dia tidak Dia tidak Dia tidak Menengar peringkat Tuhan ini Dia menentang Tuhan Apa yang dia Sampaikan Dia takut Dia takut ya Kita pegang dulu Jawabannya hampir benar Karena tidak ada yang benar Silakan Karena selanjang itu Upah dari dosa yang dia lakukan Nah Karena itu dia Lantuk Bapak 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 Aku sudah Lakukan dosa Ini jawaban Pendeta 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 Menjawab itu Oh Tuhan Diri-diri Tidak bisa Diri-diri Diri-diri Tidak bisa Diri-diri Sudah memakan Buah Buah Ya sama aja Sama aja Itu ya Kenapa dia Jelanjang Tapi tidak Tidak malu Tapi takut Aku malu Aku malu Tuhan Jawabnya tau Di hadapan Tuhan Tidak ada Yang tersembunyi Faham Mau dia pakai Cawat dari Besi Tujuh Tepis Tuhan Tidak bisa Melihat Jadi Adalah Kesia-siaan Kalau dia Merasa Takut Terlalu Kesia-siaan Malu Adalah Kesia-siaan Kenapa Dia Dapat Semua Terbuka Mau Pakai Tuduk Kepala Dari Tusi Baja Jadi Si Adem Itu Ceras Dia Menggunakan Kalimat Apa Dibilangnya Aku Menjadi Takut Karena Aku Tlanjang Kenapa Dia Takut Nah Nanti Ada Yang Mengatakan Kenapa Takut Akan Tuhan Mendatangkan Hidup Makanya Si Adam Tidak Langsung Dimatikan Tuhan Kemenatakan Hidup Takut Akan Tuhan Ada 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 Cari Cari Dari Sini Gampang Ya Tapi Kok Belum Pecat Telor Ini Sekarang Aku Pecat Telor Tadi Pecat Telor Ya Umur Tetapi Pohon Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jatuh Janganlah Pemakan Buannya Sebab Pada Hari Kau Memakannya Pasti Mati Sekarang Pertanyaanku Adnan Sudah Makan Bue Mati Tidak Tidak Kenapa Jawabnya Silahkan Penjawaban Standar Pendekar Akan Dihatir Kau Memang Kau Bisa Mati Kok Mahal Tidak Aneh Tidak Hukuman Dijalakan Dulu Kenapa Dia Tidak Beratuan Mengasihi Adam Mati Mengasihi Adam Dan Dihat Empat Hap Hampir Benar Hampir Ya Masih Hampir Benarkan Berapa Mulir Adam 930 930 930 Ya Aku Tanya 10 Ganti Yang Boleh Tapi Tanya Oleh Tanya Gampang Memang Dia Kejadian Lima Ya Tanya Lima Dia Jawabnya Tanya Apa umurnya 930 tahun jawabnya itu Masmur 90 ayat 4 coba dulu sebab dimana tahun sama seperti hari kemarin kan Tuhan bilang padahal yang kau makannya bukan pada nanti engkau memakannya hari nah hari Tuhan kan Tuhan berbicara di tempat itu di Taman Eden yang tidak boleh ada dosa waktu yang berlaku di Taman Eden bisa kita ketahui bukan waktu bumi yang 24 jam itu kalau 24 jam itu misalnya Adam sekarang hari Senin memakannya besok selasa dia harus mati banyak pada hari yang kau memakannya engkau akan mati kan hari hari Tuhan belum sampai satu hari di musir di Kepung ini keluar tak tahu tak ada sudah umurnya 930 tahun kurangi 70 tahun lagi satu hari tapi ya ini aku bilang ada jawaban gua jawaban standar apologi sama standar pendeta itu udah beda wajar pendeta kan mengembalakan ingat ya tugas pendeta itu kurang yearnya 23 ayat 1 cerah kan dia tahu akhirnya sampai berhubungan astagfirullah nah ini yang paling gampang lagi ya yang paling gampang ini masih kejadian satu mbak apalah dulu kalian yang paling gampang coba sekarang aku gila lah kalian buat pertanyaan sama aku coba siapa yang pertanyaannya bagus mencari juga kak biar aku apart biar aku ngerti ah kazign Hendrix buat pertanyaan mas habis absurd Jadidon apologi itu kau yang ada segininya sekarang berkembang kalau kau hanya tahu ujian kau diketahui orang sekarang harus tahu kita sucuma pari dari ujung ke ujian Itulah sebabnya Saya dalam transkologi sering saya Ancangkan keringat saya yang itu dipotong Bila bisa kau menemukan Satu ayat potong keringatku Tahun 2011 saya berdebat Sayang si Roy datang Diatan pak kalian Dialah moderator saya si Roy itu Ketua Gam Kiriau Oh, Raju Nurul Kenapa? Ketua Gam Kiriau Di dalam ruang debat aku diancang mati Hamar daramu ketenang Ancang mati Bukan omong kosong Roy, ketua Gam Kiriau Kapan jumpa tanyalah kenal Rumi Yohanes Atau digobring aja Rumi Yohanes Tergalu Pada saat itu aku mau Menakutkan bagi mereka Jadi harus diharapkan Darahnya Seorang apologen Matinya sering Tidak benar 12 rasu matinya tidak ada benar Mereka tuh apologitika loh Mereka kemana-mana berbicara Dan bicara-bicara Kita tidak korang Akhirnya apa? Ada yang disalir terbalik Ada yang tidak Dan begitu Semua lah Ada yang dikuliji Ayo Pertanyaan satu aja Silahkan silahkan Tapi harus ada ayat dulu Ada pertanyaan? Jadi gimana? Uang itu pulang lah ya? Sayang sekali Sayang sekali Jangan dibagikan Oh jangan dibagikan Dia disalir terbalik Dibagikan gimana? Ayo ada pertanyaan lagi Tapi ingat ya Ada namanya kita bicara dalam tataran keilmuan Ada kita bicara dalam tataran doktrinal Kalau saya bicara dalam tataran keilmuan Bukan doktrinal Makanya saya kalau berbicara di depan jemaat Sering terbengkalai Terbentur Antara doktrinal dan keilmuan Tapi saya selalu menyebarkan keilmuan saja Biar orang gampang melihat Mendengar dan mencerna Dunia apologen ini bukan dunia jipu-jipu Tapi dunia nyata Sekarang bayangkan Kalau melihat Kauan-kauan banyak orang menginjaukan di Masalah sepele Hanya karena ditanya Kenapa di kejadian 3 Ayat 14 Coba siapa bisa tahu itu Siapa tahu apa maksudnya itu Ayat itu 4 kali coba-coba Bukan kejadian 3 ayat 14 Harus dapat ini harus dapat Gampang sekali Coba lah Lalu berfirma lajuan alat kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutu langkau di antara segala Heat segala tanah Dan di antara segala binatang hutan Dengan permula engkau menjalak Dan debu tanah lah Akan kau makan semua ribu dukung Masuk akal udah ini Masa ular makan debu Ular makan kelinci Makan jikus, kodok, dan lain-lain Apa jawabnya Coba Dan kalian bilang Alkitab itu kontradiksi Mana adalah kitab kontradiksi Yang membuat kontradiksi Pikiran kita gak nyampe Setelah kita tahu jawabnya Oh iya ternyata ini Ada lagi firman Tuhan mengatakan Maka Tuhan memutus roh jahat Dari dirinya Oh kok Tuhan punya roh jahat Oh jawabnya itu bagaimana Ingat kisah Ayu Kan Tuhan mengizinkan Iblis Kan sama dengan dia memutus Iblis Bukan dia punya roh jahat dalam dirinya Enggak Ayo siapa bisa ini Gampang sekali loh Gak ada yang bisa Coba aja yang tak ngomong apa Maksud kalian Gak apa-apa deh Salah gak apa-apa Nanti makin lama Makin tajam otaknya Nah Nanti kawan-kawan Saya berharap Gampi-gampi Maden Kayak gitu pak Bila perlu kita buat gajian Ini gak ada Nah ini dengar ya Saya bukan caleg ya Dulu caleg gagal Caleg gagal Bagi saya Orang yang tidak punya harga diri Yang bangga Benar dengan kecurangan Itu orang yang tidak punya harga diri Ya Kalau saya punya harga diri Saya berjanji Ini PK Ini kan direkomen ya Akan membuat sekretarian Gampi Untuk sementara waktu Untuk sementara waktu Di kontrak Nanti Gereja Di Bedi Kairos Belakang itu Masyarakatnya Tidak kosong Itu makanya Buat peta-peta Nanti disitulah Sementara waktu Kalau kalian terima Tapi gak mungkin Lagi-lagi Paul Agni Sekretarian Gampi-gampi Nah Doakan kalian Supaya aku Dikuatkan Tuhan Mendirikan Christian Center Di Kota Duri Oh gak main lah Proyek kita Masa proyek iman kita Hanya apa ya Berdebat-berdebat Habis itu begini Enggak lah Proyek sekarang Saya ini membangun Kerja di Bedi Kairos Maaf ya Pak Sumpah ya Dua kali dari sini besarnya Dikit lah Dikit Ya Itulah hasil Buah kerja Seorang Apologet Dan saya Tidak gila hormat Mau Ingin berbicara Disini Makanya saya Kesamping dikit Saya belum pantas Disini Disini aja Ada cukup Bukan Memang Belum pantas Disini cukup Saya belum Khotbah Eh bukan khotbah Saya Gak pandai khotbah Yang pandai mengajar Di GPDI Di apa Semunai Ciri-ciri saya Yang paling saya benci adalah Membicarakan diri saya Membicarakan diri orang Dan lain-lain Kalau saya mengajar Kotak saya Tidak pernah Berpikir membicarakan saya Orang lain Dan pasti ini aja Yang saya pulas Kecuali Stuck Atau Diam Semoga Ada lagi Kan Mungkin saya Bicara diri saya Makanya saya hindari Dari suka Pengajaran Ayo Siapa bisa Gunaikan 200 ribu Silahkan Mampus Kayaknya mau kenal Karena Deguh tanah itu Hanyalah hal yang paling bina Aduh Ter Bersambungan Deguh 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 Silahkan Karena Lidah ular itu Menjulur ke depan Jadi seperti Memakan Deguh Deguh Nah Itu hampir Benar Deguh 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 Pasah kali Dilepehkannya Dilepehkannya Masukkan talen Pemusik-pemusik Dilepehkannya Ayo Kenapa Terpaku pada Ularnya Terpaku Kepada Di bukanannya Jawab Jawabnya Tau Dilepehkannya Terpaku Dilepehkannya Terpaku Dilepehkannya Terpaku Dilepehkannya Dilepehkannya Makanya Makanya Kita Masih Karena Upadosa Adalah Mahut Dari Debutanah Engkau Diambil Maka Engkau Akan Kembali Menjadi Debutanah Debutanah Dari Tua Itu Namanya Manusia Dilepehkannya 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 Di bukan Tuhan Rahasianya Dimana Di kejadian Tiga Ayat Sebelah Gantung Terpaku Yang beruntung Bro Banyak Mengen Lepet Alah Terpaku Maka Maksud Terpaku Kata Terpaku Sudah Terjawab Itu Maksud Dengan Berbenu Engkau Akan Mencari Makan Sampai Engkau Kembali Lagi Menjadi Tanah Karena Dari Situlah Engkau Diambil Sebab Engkau Debu Makanya Makanan Sibudan Itu Ada Dari Tahu Dari Dimana Tempat Yang Tidak Ada Iblis Tidak 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 Jawabnya Dimana Tidak Ada Manusia Tidak Ada Di Tidak 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 Contoh Dibulan Manusia Masih Kesana Bipersi Kesana Itu Waktu Dan Armstrong Kemula Dia Sikut Dimana Ada Manusia Disipada Ini Ngintip Mau Makan 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 Lain Paham Ya Contohnya Di Matahari Tidak Ada Apa Manusia Manusia Terakhir Terakhir Siapa yang mau Buat pertanyaan Dan menjawab Mas Apa Jadi Gitulah Tentinya Ayo Buat pertanyaan Siapa Ayo 100 ribu Terakhir Tentinya 100 ribu Setelah Tentinya Tentinya Pancing Loh Menurut Menurut Bapak Apakah Manusia Itu Tentinya Menurut Bapak Gitu Jangan menurutku Menurut Bapak Manusia Itu Diciptakan Tuhan Serupa Dan Segampan Kenannya Makanya Manusia Itu Dikejar Iblis Karena Iblis Kalah Dari Manusia Iblis Tidak Punya Daya Cipta Tanyaannya Apakah manusia Itu Sempurna Atau Tidak Apakah manusia Itu Sempurna Atau Tidak Apakah manusia Itu Sempurna Tidak Manusia Pertama Diciptakan Sempurna Setelah Dia Jatuh Kedalam Dosa Kesempurna Itu Dicarut Kena Dosa Dan Kutub Kutub Itu Membuat Kita Tidak Sempurna Berarti Kita Sekarang Ini Tidak Sempurna Ya Terus Ketawa Saya Tidak Dapat Dapat Takau Terang Tawa Buk 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 Gimana Puntaskan Terus Oke Tidak Tidak Bapak Sudah Dihum Bahwa Kita Sudah Merah Terupa Allah Ya Kan Berarti Kita itu harus sama dengan Tuhan Kalau kita tidak sempurna Berarti Tuhan tidak sempurna juga dong Sebentar Karena aku bilang Di kejadian 1 ayat 26 Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia Seruman dan segabar dengan manusia Maka ada yang diciptakan Seperti Tuhan itu sendiri Maka dia sempurna Dia mulai tidak sempurna ketika sudah jari Kedalam dosa dia dikutuk Kutuk itulah membuat dia tidak sempurna Paham ya Sekarang kita menjadikan sempurna Apakah kita sama dengan Tuhan lagi Tidak lagi sama Kalau dulu dia sama Nah sekarang bertanya dulu Tolong diciptakan Ini Ayo terakhir lagi Tadi kau bicara tentang apa Sempurna ya Kayak rokok Tapi dia dilupa Karena kau ketawa serum Satu lagi ya Coba dulu dibuka kejadian 3 Ayatnya yang keberapa ya Kebunuh 15 15 Apakah Hawa dikutuk Tuhan Tidak Iya Iya I I I I I I I I I Begini ceritanya Hawa tidak dapat kutukan Tetapi Ditambahkan ke dalam diri seorang wanita Ayat namanya Bahwa wanita itu melahirkan sakit Bahwa kedua dia Apa Dirahi Kenapa tidak diputuk langsung disitu Karena dia tidak terikat hukum Kejadian 2 Ayat 17 Tidak ada makanan itu dikutuk dikutuk Tidak ada makanan itu dikutuk dikutuk Tidak ada manusia juga Harus kita mati Padahal yang kau memakan Kau akan mati Mati tidak dia Tidak Nah sekarang ini Aku akan menghadapkan permusuhan Antara engkau Antara disini Hibris Dan perbuatan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya akan merembukan Kepalamu Dan kau akan merembukan Dan ketinggalan Keturunannya Pertanyaan saya Apakah hawa sudah mati? I I Mati 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 maksudnya Indahillah Iya Apakah ada Hwa Sudah mati? Tidak Tidak Akan kasih Coba Bermada lah Berarti abadi Alasan itu Baru kali ini benar Tapi challenge ada lagi Udah dapat Ingat ya Aku akan mengadakan permusuhan Antara semua yang berbuat ini Aku bermusuhan sama Siapa namanya BB 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 Aku bermusuhan sama kau Mati gak aku Gak ada kan Kalau sampai si Hawa sudah mati Artinya iblis menang Dan kalau si Hawa padahal Aku akan mengadakan permusuhan Antara semua yang berbuat ini Ini bersifat abadi Pertanyaan abadi Kudikus 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 Tahu bagaimana yang aku maksudkan ini Aku akan mengadakan permusuhan Antara aku dan berusuhan ini Antara kejuruh dan kejuruhannya Permusuhan itu masih apa lagi Kalau Hawa sudah mati Iblis tentang Tidak ada lagi musuhnya Tidak ada lagi musuh Iblis Nah coba buka ayat 20 Tidak ada lagi musuh Iblis Tidak ada lagi musuhnya Tidak ada lagi musuhnya Nah coba ini praktikam yang baik Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya Kenapa dia beri Hawa Sebab Dia lah yang menjadi ibu semua yang hidup Semua yang hidup dimana Ibu minyak yang hidup ada yang mati Di neraka mati semua Karena dia bilang kematian kedua Semua yang hidup ada di mana? Hanya syorka ada tempat Semua yang hidup Jadi dia ibu dari semua yang hidup Di mana? Nah percaya tidak percaya Itulah cara penanganan ilmu apologia Menurut ayat ini Ibu dari segala yang hidup Yang hidup di syorka sana Karena itulah ada namanya penemusan dosa Memang berdosa kita Mana ada jalan yang kita melakukan di syorka Hebatnya Alkitab Bicara dosa sedikit Dorong saja Hebatnya Alkitab dibuat 3 contoh Yang pertama itu namanya Henok Henok itu orang hidup Tidak punya agama Tapi bertuhan Dan dia tidak masuk dalam perjuruan Yahudi Dan dia tidak masuk dalam hukum Taurat atau Sunnah Baru yang kedua Elia Elia orang yang hidup di bawah hukum Taurat Tapi dia tidak melakukan Salah satu hukum Taurat itu Artinya tidak menanggar ya Dia masuk syorka Yang ketiga Kenapa kalian beragama Kristian? Tanya dulu terakhir Karena agama betul kan? Karena agama betul kan? Hahaha Gitu Ini yang jawab Iya betul Betul Sekarang Perluan pertanyaanku Betul Akhirnya perluan pertanyaanku Apa yang membuat kau Tetap benar Kristian? Coba Bicara kita Bicara iman ya Percaya Karena aku percaya bawa Taurat Sudah menemukan Itu enggak enggak Ada Ada angkanya enggak nih Le? Aduh Enggak ada Ada angkanya enggak? Ada Ada Apa yang ini? Tidak ada jawab lain selain Allah Aku bilang Kristen bukan Yesus Oh iya Enggak ngerti Makanya aku bilang Orang Kristen ini banyak Enggak ngerti Membedakan Yesus Kristen Membedakan agama Tuhan Dan enggak ngerti Makanya karena saya Kalau di Di pengajaran Saya ngabuk-ngabuk Kadang-ngerti Habis itu pembacaran Sampai Coba Kenapa? Karena di Kristen Ada yang keselamatan Coba Coba Kayak gini Kita kan Kristen Kristen itu apa Apa yang artinya? Pemuduk Kristus kan? Nah Tuhan Kristus Mungkin lama Bahwa dia Dalam kebenaran Yang penumpungan Kau mau tanya ke orang Kapan Yesus Berangama Kristen? Bukan itu Nasrani juga Nasrani juga Ya Nasrani juga Ya aku tanya Kenapa Tahu sampai hal ini Betah Menjadi Kristen Kita bicara iman Ayo Kalau kuat Saya jumlah Dimana? Kristen Iya Tentang itu Ada yang lainnya Oke Sudah lah Kau gak Nanti bergabal Ini alasannya Kenapa tahu Tetap Kristen 2 Korintus 12 Saya tua Aku tahu Dengan baca Seorang Kristen Seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam Tunggu Aku tidak tahu Entah di luar Tunggu Aku tidak tahu Allah yang mengetahkan Orang itu Tiba-tiba Tiba-tiba Dia akan kemana? Tingkat yang penting Dari Shorga Atau Firdaus Itulah membuat aku tetap Kristen Sudah ada Kristen yang di Shorga Sudah ada Yahudi yang di Shorga Sudah ada orang yang berkuat di Shorga Kenapa aku tidak mau memilih agama kumben-kumben Misalnya Kenapa aku tidak mau memilih agama kumben-kumben Kenapa aku tidak mau memilih agama kumben-kumben Kenapa aku tidak mau memilih agama kumben-kumben Aku tidak ada DNA Yahudi Yahudi itu Biar tahu Antara satu-satunya yang dilakui Alkitab Akhir yang punya Yahudi Buka tangan 25-20 Coba Kalau aku mengajak kawan sampai subuh pun bisa Dia tidak mau memilih siapa Di kulir sampai subuh kan Masuk jam 8 pulang jam 1 sini Bagi semua yang berkata padamu Coba kalian bacakan Mata aku berkata padamu Jika hidup agama Tidak lebih untuk menangkap padamu Hidup agama hal-hal Taurat Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan korda Nah lihat ya Sampai diperbandingkan Yesus Kalian sama Taurat Artinya apa? Yesus mengakui Bahwa tidak ada manusia yang bisa melawan Kegiatan agama orang ini Kalian yang disuruh baca Bible Satu ayat nantuk Jadi kalau kalian susah tidur Carilah Bible Itu nantuk Kalau kami tuh siang malam gini-gitu Ditemuk rata Aku belum pernah Memang tapi Lalu tidak kesalahan Dia jika-jika pun Berangkat kamperdeka Yang memilih Agung-agung kampanye Bagaimana orang sana Mati-matian dia berusaha melimpahkan Pahalanya daripada dosanya Tapi hingga saat ini Belum satu orang pun yang sampai ke sorga The Christian Penjahat Bisa ke sorga Kenapa dia bisa ke sorga? Dia bisa disalir-disalir itu Coba Kenapa dia bisa ke sorga? Kenapa? Memang terkira Seorang yang ias Tidak mengakui Mengakui Tuhan Mengakui ini Mati juga Ini cembering Kenapa dia? Dia kenal Jesus? Tidak kenal Dia beriman kepada Yahweh Kepada Elohim? Tidak juga Kenapa ya coba Oke Coba buka Galatia 5 ayat 22-23 Pengajaran ini seru Berapa-apa yang kamu bilang Coba Membaikan kesetiaan Yang mana yang mau buka Garis bawah ini? Coba Yang paling penting Kasi Kasih Bu Kasih Bu Yang harus Dengan apa? Harus Dengan garis bawah ini Situ Tidak ada hukum Yang kalimat terakhir Tidak ada hukum Yang menentang hal-hal itu Tahu kalian artinya Tidak ada hukum yang menentang hal itu? Tak salah hukum pun Hukum Yahweh tidak akan menentang itu Hukum Musa tidak menentang itu Hukum Yesus pun tidak menentang itu Kalau dia bisa membuat Sembilan warah Oke Balik ke ayat 22 Tidak buktikan orang yang disalib Sudah Yesus ya Tetapi warah yang ada kasih Orang yang disalib Sudah Yesus punya kasih apa? Kasih Punya Kasih kepada siapa? Kepada Yesus sebagai Tuhan Kan ingatlah Hukum Dapatkan sebagai Raja Raja apa? Raja Surkawi Dia akan aku Dia punya kasih Dan dia Kasihnya ada dia apa? Sesama manusia Kadang Yesus Dapatkan ada kemanusiaan Lanjut Suka cita Suka cita enggak dia? Suka cita Karena dia makanya Dibatkan ingat aku Bukan harus ketawa Bukan harus gembira Dia suka cita Bila Yesus Dibatkan ingatlah Kodak-kodak Ketiga Namai sedapkan Dia namai sedapkan Dia namai sedapkan Nggak terasa Terusuk Kesabaran Dia sabat Apa sabarnya? Ingatlah ketika Kau nanti datang Berapa ribu tahun lagi Datang Dia namanya Suka ini Sabar di buka-buni Kalau kita mana tahan Nunggu Hei Dapatkan Itu peramanya Ini dia sabat Kemurahan Kemurahan itu artinya apa? Dia mengakui Kau enggak boleh Dilang gitu Kita wak Memang kita pantas Untuk disalin Dia enggak Nggak ada dosanya Ketiga Kebaikan Kan baik Dia disitu Mengatakan sama kawannya Kita yang pantas Jumum Dia enggak Kesetiaan Setia dia menunggu Yesus Datang ribuan tahun Lintas kapan-kapan itu Setia dia lama Nunggu dia apa? Naikkan lagi Karena malebutan Tidak ada yang kasar-kasar Kayak yang disamping Hei Kalau kau Betul-betul Tuhan Tunggu kita dari sini Kasar Dia enggak Rumah-rumah Lanjut Memuasai diri Dia bisa memuasai dirinya Maka emosi Seperti yang disamping itu Paham ya? Maka Jadi orang Kristen Jangan sombong juga Karena orang Kristen Tidak paham Seolah-olah Jalan ke surga Melalui agama Kristen Itu keliru Ya? Bukan agama Kristen Tapi melalui Yesus Iya Jangan Kristen Tidak Paham? Bedanya Kristen Bedanya Yesus Bedanya agama Bedanya iman Nah Karena sudah ada panggilan Kita sudah hidup Seperti yang Mari Buatnya kasih Tolong dikebalikan Sekian dan terima kasih